Pemerintah resmi mengangkat Nike Widiawati menjadi Direktur Utama PT Pertamina sebelumnya Nike menjabat PLT Dirut Pertamina Persero setelah Elia Masamanik mengundurkan diri. Sebagai hasil rapat umum pemegang saham Pertamina Rabu Pagi, Kementerian BUMN memutuskan mengangkat Nike Widiawati sebagai Direktur Utama Baru PT Pertamina. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harisampurno mengatakan pengangkatan Nike sesuai arahan Presiden penilaian dan diseleksi bersama kandidat dari luar Pertamina. Selain mengangkat Dirut, mulai 29 Agustus 2018, Darmawan Samsu diangkat sebagai Direktur Hulu dan Kus Hartanto yang dulunya menjabat Direktur SDM Jasa Marga, kini sebagai Direktur SDM Pertamina. Sebagai Dirut Baru Pertamina, Nike juga mengatakan kesiapannya menghadapi tantangan ke depan. Ke arah kemandirian energi nasional, itu tantangannya satu. Kalau dijabarkan akan sangat banyak, karena nanti penjabaran ke hulunya bagaimana, penjabaran ke kilang, dan penjabaran ke hilir. Tapi dari keseluruhan ini adalah, sebetulnya Pertamina, karena merupakan satu-satunya BUMN yang berat dalam bidang oil and gas di negeri ini, jadi memang kita harus berperan sangat dominan di dalam pemenuhan kemandirian energi nasional. Itu tantangan terberat dan kalau saya melihat, opportunity. Karena banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk peran tersebut. Dan ke depannya kita harapkan, tadi juga disampaikan oleh Pak Jawa Komisaris, ke depannya diharapkan tidak ada pendadakan atau pergantian tiba-tiba dari Direksi Pertamina. Dan saya kira ini kita dari Kementerian BUMN selalu mengedepankan asas Good Corporate Governance. Jadi selama Direksi dapat melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan kepentingan dari negara, tentunya itu akan diturunkan. Namun demikian, walaupun sudah baik, tetapi kalau ada di tempat lain memerlukan, kadang-kadang kita juga memerlukan di tempat lain di pindah. Saya kira itu. Dan diharapkan ke depannya tidak akan ada lagi perubahan-perubahan yang khususnya untuk Dirut ya. Untuk Dirut Pertamina kita usahakan. Oleh karena itu memang panjang sekali kemarin empat bulan supaya memastikan tidak ada perubahan lagi. Nike Widjawati adalah perempuan kedua yang menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina. Perempuan pertama yang menjadi Dirut Pertamina, yang dikaren Agustiawan pada 2009. Sebelum karen, Pertamina tak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Dan berikut profil singkat dari Nike Widjawati. Sementara itu Nike Widjawati menyebut ingin memaksimalkan peran Pertamina dalam kemandirian energi sosial. Peningkatan produksi di hulu dan investasi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Nike juga akan fokus pada pengurangan impor, implementasi kebijakan B20 dan percepatan pembangunan kilang. Jadi kan ini semuanya kita ada enam rencananya kan, ada empat FDMP dan dua GRR yang akan kita targetkan untuk tanah tangan kontrak IPC dan juga seluruh early work mulai juga dikerjakan, itu adalah di balik papan. Tadi kan tanya prioritas ya, kemudian yang kedua adalah solve masalah lahan untuk GRR Tuban. Jadi itu yang menjadi target tahun ini. Yang lainnya, Cilacap dan sebagainya kita juga akan garap terus. Tetapi kembali lagi, target harus jelas, dua target itulah yang kita kejar tahun ini. Itu termasuk yang akan kita lakukan, klarifikasi dan konfigurasi ulang mengenai bagaimana kelanjutannya. Karena kita juga harus berbicara dengan partner kita, kita harus tetap jalankan yang di Cilacap ini. Karena sudah siap semua, lahan sudah siap, kemudian feed juga sudah selesai, itu ya. Jadi kita tetap akan jalan. Itulah kunci kenapa kita bisa maju. Nanti sambil jalan. Jadi feed kita lakukan sendiri, pembelian IPC kita lakukan sendiri, nanti paralel kita akan mencari partner. Jadi tetap kita akan lakukan, dengan tanpa partner kita akan jalan. Tetap kita akan mencari partner, tetapi kita jalan. Kami tidak akan menunggu sampai ada partner gitu. Karena ini tadi, kita sudah ketinggalan terlalu lama untuk pembangunan Gilang ini. Jadi kita harus autoritaskan.